Intro Halo Sobat Bakuhantam, jumpa lagi bersama Calon Magister Channelnya para pengamat militer yang bukan abal-abal ya bos Kali ini ada kabar dari negara tetangga kita nih Negeri Kanguru Australia yang semakin hari semakin barbar aja bos 3 jet tempur silman F-35A tiba lagi di Australia Sudah 33 unit F-35 mendarat di negeri Kanguru tersebut Hmm, menarik bos Australia, negara tetangga kita di selatan Indonesia Dikabarkan belum lama ini telah menerima 3 unit F-35A Lightning II Dimana ketiga pesawat tempur stilt atau siluman tersebut Didatangkan dengan cara diterbangkan secara very flag dari Amerika Serikat Untuk misi memboyong lintas samudera pasifik ini Angkatan Udara Australia atau RAAF Mengerahkan 2 unit pesawat tanker dan sebuah pesawat angkut berat Sejatinya, kedatangan 3 unit F-35A ke Australia Sudah berlangsung pada 11 Februari 2021 bos Namun pihak Departemen Pertahanan Australia Baru merilis informasi kedatangannya pada 1 Maret lalu Ketiga F-35A tersebut mendarat di Lanut Base Williamtown Utara Sydney Setelah menyelesaikan very flag selama 3 hari dari Amerika Serikat Sebelum diterbangkan ke Australia Ketiga unit F-35A ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Loop di negara bagian Arizona Amerika Serikat Dimana ketiga pesawat digunakan untuk pelatihan pilot bos Dengan tibanya 3 unit F-35A pada 11 Februari lalu Maka saat ini RAAF atau Angkatan Udara Australia telah kedatangan 33 unit F-35A Dimana komposisinya dibagi ke dalam 2 skuadron Yaitu skuadron Udara 3 dan 2 OCU di Lanut Williamtown Di tahun 2021 ini rencananya RAAF akan menerima kedatangan 15 unit F-35A lagi Kemudian pada tahun 2022 dikirimkan 15 unit dan 9 unit terakhir akan dikirim pada tahun 2023 mendatang bos Total F-35A yang dipesan Australia adalah 72 unit Yang didatangkan di bawah proyek R6000 PC2A garing 2B Wow, 72 unit bos, bayangkan itu Pemerintah Australia menargetkan tingkat kesiapan tempur optimal F-35A akan dicapai pada tahun 2022 sampai 2023 Dalam catatan situs indomiliter.com, gelombang perdana pengiriman F-35A ke Australia dilakukan pada 10 Desember 2018 Saat itu batch pertama terdiri dari 2 unit F-35A Bila kelak sudah tiba komplit, ke 72 unit F-35A akan dipecah penempatannya 56 unit akan ditempatkan di Lanut Williamtown Sedangkan 16 unit lainnya akan memperkuat Lanut Tindal di Darwin Northern Territory Hmm, gimana menurut kalian bos? Para tetangga semakin barbar aja ya Ya semoga aja kita bisa mendatangkan jet tempur canggih juga ya bos Entah itu Sukhoi, F-15, F-35, Rafale atau lainnya Ya kita berdoa aja Nah bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar kalian ya Semoga informasi yang admin berikan bisa menambah wawasan kalian semua Akhir kata, see you next video